Intro Kondisi terbaru Tukul Arowana disebut sang manajer Ariski Kimon makin membaik tiap hari Pria yang akrab di sapa Kimon itu mengatakan perubahan baik ini tidak serta-merta didapatkan Tukul Arowana Ada proses panjang dibalik itu Jadi update untuk Mas Tukul Alhamdulillah semakin banyak progres yang Mas Tukul capai kata Kimon Meski kondisinya berangsur membaik Ariski Kimon mengakui Tukul Arowana belum bisa berbicara dan berjalan Untuk bicara memang prosesnya agak panjang kata fisioterapinya memang agak panjang prosesnya ujar Ariski Kimon Kalau untuk berjalan juga prosesnya masih agak panjang jadi perlu fisioterapi yang sangat intens Sambungnya lagi Terkait ucapan yang terlontar dari mulut Tukul Kimon juga mengungkapkan sampai saat ini belum ada Sejauh ini kata sih belum terangnya Dengan kondisi Tukul Arowana yang makin membaik ini menandakan bahwa sang pelawak sudah dapat menerima kunjungan Salah satu diantaranya yang akan berkunjung adalah Lesti Kejora dan Ariski Bilar Bagi kedua pasangan artis itu Tukul Arowana telah memiliki jasa besar lantaran mencomblangkan mereka Kabar Lesti dan Bilar yang hendak berkunjung itu juga dibagikan oleh Kimon sang manajer Tukul Arowana Menurutnya manajer Lesti Kejora dan Ariski Bilar sudah pernah menghubungi pihak Tukul Arowana untuk bertemu Namun hal itu belum terrealisasi Lesti dan Bilar berencana menjenguk Tukul minggu ini Mas Bilar sama Mbak Lesti itu saya lupa Minggu ini apa minggu depan ujar Ariski Kimon Kemudian Ariski Kimon akan mengatur ulang jadwal Lesti dan Bilar untuk menjenguk Tukul Arowana Lantaran Ariski Kimon juga bertanggung jawab dalam mendampingi Tukul Arowana menjalani fisioterapi Nanti bakalan saya update biar gak bentrok sama fisioterapinya Mas Tukul ujar Ariski Kimon Ariski Kimon juga menuturkan Lesti dan Bilar sudah menghubunginya sejak minggu lalu tepatnya pada akhir Januari Dikatakan Ariski Kimon pihaknya sudah mengatur dalam sehari Tukul hanya dijenguk oleh satu orang saja Begitulah informasinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih